Bakal nyusul linda mu kerje, Dr. Richard Lee minta Oakland VIA dilaporkan ke polisi, imbas konten, makan ice cream. Halo guys, setelah Oakland VIA diserang netizen karena makan ice cream dengan gaya tak senonoh dan dianggap vulgar, kini seleb geram memakai hijab dengan pakaian ketat itu diserang oleh Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee geram dengan penampilan hingga channel Oakland VIA memakan ice cream dengan cara tak senonoh. Ia menilai perbuatan yang dilakukan oleh Oakland VIA sudah sangat tidak wajar. Lalu Dr. Richard Lee mendukung jika Oakland VIA segera dilaporkan polisi dan ditangkap. Dia mengetek seorang pengacara. Kalau pakai hijab konten seperti ini, apakah penistaan gak ya? Kok gak ada yang ngelaporin nih? Dr. Richard Lee juga meminta pencerahan kepada pengacara ternama yaitu Sunan Kalijaga terkait hal ini. Mohon pencerahan Mas Sunan Kalijaga, tek Dr. Richard Lee ke Sunan Kalijaga. Lalu banyak warganet yang mendukung agar Oakland VIA dilaporkan ke polisi atas kasus tersebut. Tak sedikit warganet yang geram dengan kelakuan Oakland VIA. Kali ini dia sepertinya sudah kelewat batas. Setelah kemarin dia ditegur pakai hijab dengan serba pakaian tetap. Kali ini dia memakan ice cream dengan cara yang tidak wajar. Yang tentunya akan masuk ke penistaan agama dan akan mencoreng nama muslimah. Dan tentunya umat agama Islam. Kali ini apakah Oakland VIA akan segera diproses secara hukum? Kita lihat saja. Terima kasih. Terima kasih.